Halo halo aku lagi di Aldi lagi nih mau belanja ayo ikutan aku belanja yuk aku mau langsung ke tempat daging dulu mau cari daging dada ayam yang kemasan gedenya udah habis adanya cuman yang kecil ini ya udah aku ambil kecil dulu aja deh daripada nggak ada segini 84.000 tapi cuma 650 gram biasanya kan beli yang sekilo terus aku mau ini Hai chicken leg kaki ayam tanggalnya pada udah ada yang jauh-jauh tiga ya udah deh segini 40.000 satu kilo nggak sampai kilo malah 982 gram aku mau ambil daging sapi giling aku mau yang ini aja nih fatnya 5% karena disini enaknya nih bisa pilih kayaknya ada yang ini fatnya 20% harganya sama sih aku lebih suka yang fatnya 5% aja nih 500 gram 62.000 oke sekarang aku mau beli susu susu harganya 32.000 satu botol aku selalu belinya dua botol kalau disini namanya ini segini paint bukan liter dan ini yang lopet terus aku mau beli rice pudding buat Ian ini aku belinya yang apel dan raspberry harganya 45.000 Hai sekarang aku mau ambil orange juice ini hampir dua liter ya 36.000 Hai terus aku mau ambil sosis juga disini tuh cuma ada sosisnya yang pork enggak ada sosis yang ayam atau sapi jadi aku cuma selalu belinya yang ini segini 35.000 berapa gramnya aku lagi cari oh ini nih ketimbun timun segini 15.000 tapi gede terus aku mau beli jeruk nipis dan lemon juga pas udah habis nih jeruk nipis 22.000 isinya ada lima jadi lumayan banyak sih gede nih masih oke nih lemonya lagi murah nih kayaknya aku lupa apa harganya selalu segini atau lagi murah ya segini 10.000 doang isi 4 dan lumayan gede loh nih lumayan gede aku lupa biasanya berapa harganya Hai lagi banyak mangga nih segini 12.000 yang udah agak lembut udah agak lembek jadi udah agak matang gitu yang lainnya kayak masih keras-keras banget ini apa sih kayaknya ini aku beli satu harganya 12.000 terus aku cari jagung jagung foto jagung ini jagungnya manis banget nih segini 25.000 isi dua tapi manis banget terus spring onion daun bawang ini oke sih masih bagus ini segini 10.000 ini salah buat Ian buat lunchbox nya dia segini harganya 12.000 aku aku atur-atur dulu deh ya biar nggak hancur sayurnya disini Hai misalnya ini wild roket yang selalu suka campurin Oh nggak ada yang khusus wild roket ini yang udah kecampur sama bayang dia nggak mau aku mau ini deh bayang baby bayang jadi kecil-kecil gitu kalau yang bayang biasa daunnya gede-gede ini segini 12.000 Hai oh ini lagi ada egg noodles nih mie yang seger segini harganya 22.000 mie egg noodles aku belum pernah coba sih minyaknya ini nanti kapan-kapan aku coba ya aku mau beli deh poge bean sprout segini 18.000 Hai lumayan banyak nih bean sproutnya atau g-nya berapa gram ini ya ini 400 gram banyak ya enggak ada yang kemasan kecil ya aku mau daun ketumbar mudah-mudahan ada nih Biasa udah pada kosong Oh ini ada apa sisa dua dalam ketumbar segini 12.000 aku berdiriin gini deh dan enggak Hai muncur Oke berikutnya mau tuna kaleng ini buat sandwichnya Ian atau enggak buat bikin pasta segini segini empat puluh lima puluh ribu lima puluh ribu tapi isi empat pak eh ada berapa gramnya totalnya ya totalnya 580 gram oke cek belanjaan dulu cek catatan jangan sampai lupa Hai utomat ya udah ayo kita cari tomat ya oke aku sukanya tomat cherry tapi kok lagi kosong tomat cherry ini daftar harganya disini tapi barangnya enggak ada cuman ada yang kayak begini yang kecil-kecil lumayan oke sih kayaknya ya 22.000 segini ini berapa gram 22.000 enggak ada gramnya Hai aku nggak aku baca ya eh betul 255 gram harganya 22.000 Hai ini udah bagian dessert dessert aduh ada black forest itu cuman 30.000 loh ini lemon merang pie juga 26.000 murah-murah ya cemilannya disertnya tuh beri strudel aku udah aku cuma pernah coba Apple strudel dari strudel sama Apple strudel harganya sama 26.000 Hai Oh beli nggak ya dua lagi kurangin disert nih kebanyakan disert pas natal ada rubah crumble aduh ini kalau summer aku bikin sendiri karena aku ada tanam di kebun nanti aku pasti lihat deh tanamannya gimana nanti ya pas summer harganya itu 26.000 disini murah sih hmm es krim Oh my god 26.000 es krimnya isi empat ada isi delapan yang mini 36.000 murah meriah Oh ini aku lihat dua minggu lalu nih yang frozen ini ternyata bener ada kerosan yang dua minggu lalu cuman ada yang ini ponos coklat ternyata ini ada kerosannya juga isi delapan harganya murah ini cuman nih 40.000 apa nih itu delapan murah ya ini buah-buah frozennya juga murah-murah daripada beli yang fresh cuman kalau yang frozen ini kayak udah agak-agak hancur gitu tapi bikin smoothies oke sih harganya tuh kayak 36.000 gitu sepak dan isinya tuh banyak kayak 500 gram jadi jauh lebih murah dari beli yang fresh ini sampai ada stroberi yang frozen aku baru kalian lihat stroberi yang frozen biasanya frozen itu rata-rata rata-rata itu blueberry atau raspberry ini stroberi tapi kecil-kecil stroberinya hmm nggak deh kalau bikin cake oke sih tapi lebih kecil aku ini lagi cari aku ke tempat frozen saya lagi cari tuna kok malah ngelihat dessert mana ya tuna 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 Oh ini dia nih tuna frozen harganya Rp60.000 nih segini isinya itu ada empat totalnya ada berapa gram 360 gram harganya Rp60.000 oke sekarang aku butuh ini racernya Ian eh apa cukuran cukuran jenggot segini harganya Rp30.000 isinya empat yang suka banget pakai ini katanya bagus ini yang mitri blade gitu yang double tiga gitu jadi bagus kata dia selalu belinya disini Hai terus mau paracetamol juga 6000 satunya disini tuh dibatasi ya cuman bisa belinya dua sekali beli aku pertama datang beli tiga enggak boleh dikasir langsung apa nggak bisa masuk dikasir Oke sekarang aku di area baking aku tuh mau cari Almond dan Walnut pacang Walnut eh Almond biasanya itu disini eh oh 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 ini dia Almond Flakes jadi Almond yang udah nih potong-potong gini aku suka campur di yogurt Oh ya ini sini Rp22.000 dan udah potong-potong halus aku biasa suka campur yogurt pisang sama ini Almond ini enak sih bocemilan kalau sore-sore supaya nggak banyak ngemil-ngemil biskuit terus ini kacang favorit kita kacang mede Rp32.000 segini dan mau Walnut juga Walnut lebih mahal dikit Rp40.000 tapi ini Walnut aku suka campur di salad juga enak ini apaan ya aku baru kali ini perhatiin ice cream cones Hai kayaknya ya ini kayaknya ya bubuk buat bikin ice cream gitu dan ini pakai sweetener jadi nggak banyak gula Oh aku belum pernah coba sih malah aku baru kali ini lagi perhatiin Biasa aku nggak pernah perhatiin aku mau ambil yogurt ini Greek yogurt ya aku coba dari Lidl minggu lalu tuh nggak seberapa enak kayak asem banget ini lebih enak sih tapi ini kalau di Lidl itu bener-bener 0% fatnya kalau masih ada 10% tapi oke lah harganya ini lebih enak harganya Rp32.000 segini 500 gram ini jauh lebih enak pada Lidl punya ampun parah Hai woi aku mau ini juga jadi ini yang udah siap pakai Rp20.000 jadi kalau bikin pai itu pakai ini aja nggak bikin sendiri ini aku mau ngecek middle aisle ada yang menarik nggak ini apaan gelas Latte Max Oh ini kayak Hai aku lihat di YouTube yang orang-orang Korea tuh bikin latenya pakai gelas gini lucu ya segini berapaan sih eh harganya mana ya nggak ada harganya kalau ini yang pakai pegangan gitu nih yang pakai pegangan ini lucu ya ini harganya nggak ada Oh kayaknya ini deh harganya nih coffee glass harganya itu Rp180.000 dapat dua lucu uh aku lihat itu ada Ferrero Roche waktu aku ke Costco Ferrero Roche nya itu eh Ferrero Roche nya waktu itu berapa ya 999 hampir 200.000 tapi kayaknya lebih gede deh ini 140.000 tapi lebih kecil dikit kayaknya yang di Costco itu lebih lebar ya ini lebih kecil 140.000 ini karena mau Valentine nih jadi udah mulai banyak coklat coklat lagi ini tonton klasik eh tuh kan nih udah mulai coklat yang hard-hard ini karena mau Valentine Hai ini masih di middle aisle aku masih lagi cari-cari ada apa yang unik-unik Aduh lilin yang hijau lagi nih favorit aku aduh ya ampun kegodaan banget segini tuh eh 46.000 terus ini yang diffuser yang hijau juga ini wangi hutan gitu aku nggak seberapa doyan sih kalau wangi hutan gitu aku mau ambil ini ah eh ubi manis udah lama nggak makan ubi manis nih sweet potato harganya Rp18.000 eh berapa gram ini ya Oh satu kilo Rp18.000 oke lah ya harganya ya ini aku ambil satu deh nah disini ada tuna yang merk Princess Princess ini merk terkenal disini lihat beda harganya ya seharganya Rp50.000 tapi dapatnya cuma tiga cuma tiga kaleng kalau tadi yang Aldi punya itu lebih murah makanya aku selalu beli yang merknya Aldi aja Hai ini aku lihat ada mie instan loh merek koka ini merah apaan ya merek Jepang bukan tulisannya tulisannya enggak tahu koka ini merek apa harganya Rp10.000 rasa Tomyam aku nggak pernah denger sih koka ini apa harganya lumayan sih Rp10.000 murah juga sama yang rasa apa ini ini spicy stir-fry rasanya yang pedas kalau ini rasa yang sayur sama harganya Rp10.000 semua ya aku butuh cemilanya kia cemilanya kia itu dia rasa ayam aja dia suka yang ini harganya Rp15.000 naik lagi dikit nih tadinya ada Rp12.000 jadi Rp13.000 Rp14.000 sekarang Rp15.000 nah ini coklat-coklat buat pascah udah mulai dijual padahal masih bulan segini Easter Bunny tuh harganya Rp26.000 ini white coklat terus ini milk coklat kalau ini apaan milk coklat juga harganya Rp26.000 bentuknya sekarang semuanya jadi kelinci waktu Natal kan bentuknya Santa sekarang bentuk kelinci semua nanti udah tambah deket pasca tambah banyak lagi coklat-coklatnya ini kayaknya enak ya hasil mat and almond coklat isi hasil mat and almond harganya Rp40.000 segini ini kriski hasil mat luxury credit X aku coba ini kali ya Rp40.000 ya udah coba deh ya aku butuh pisang juga eh pilih dulu deh pisang berapaan sih ini pisang sekarang Rp71.000 tapi isinya banyak isinya 6 ini oke lah ya bagus-bagus enak buat campuran smoothies atau aku suka bikin campur yogurt dan kacang almond Oh ya ini aku udah beli alpuka juga pas lagi diskon 30% harganya Rp26.000 sebelum diskon jadi lumayan Oke aku udah selesai belanjanya sekarang aku mau bayar dulu ya Oke yey aku udah selesai bayar tadi kita bayarnya itu 49 ponsel ini Rp26.000 atau sekitar Rp980.000 Oke makasih ya udah nonton vlog belanja kita hari ini dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya bye